Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Tetap di channel Hengja Pembanggi Anak numpang eksis Sahabat tuh Apa kabar Buat kalian semua Para youtuber Khususnya untuk youtuber pemula Untuk kali ini saya akan Membahas tentang Jam tayang ya Cara mencapai jam tayang Ini saya akan menceritakan Cara atau strategi Saya untuk mencapai 4000 jam tayang Sahabat youtuber Kalau untuk Cara Itu setiap orang Setiap youtuber itu Berbeda-beda untuk mencapai 4000 jam tayang Sementara jam tayang itu adalah Salah satu syarat kita ya Untuk bisa monetisasi Selain daripada pencapaian 1000 subscriber Jadi ada yang memang Lebih mudah mencari Subscribenya Tapi jam tayangnya Kepeteran Atau sebaliknya Jam tayangnya sudah Tinggi Tapi subscribe-nya Kepeteran Jadi Itu kalau menurut saya Sama-sama Susah untuk mencari itu Nah untuk ini saya Saya akan mencoba Membahas tentang Cara saya Mencapai 4000 jam tayang Sekali lagi Ini hanya Cara saya Karena semua orang Punya cara sendiri-sendiri Jadi Ada lima cara ya Sahabatku Lima cara Dalam rangka Kita Mencapai 4000 jam tayang Cara yang pertama Yaitu Buatlah Konten yang Memang Agak unik Ya Tapi juga Berkualitas Kenapa Karena memang Kita ini Bukan siapa-siapa Beda Kalau memang Kita seorang Public figure Ya Atau seorang artis Itu mungkin Kita cukup Upload Kita muap aja Ya Itu sudah banyak Penontonnya Ya Tapi karena kita Ini bukan siapa-siapa Makanya Untuk Kualitas Video Kualitas konten kita Ya Itu sangat Berpengaruh Yang pertama Uploadlah Jenis Video Atau konten Yang berkualitas Ya Dan juga Untuk yang kedua Untuk yang kedua Ini adalah Sering-seringlah Kita untuk Mengupload Video kita Ya Usahakan Kalau bisa Sehari dua Atau kalau memang Gak bisa sehari dua Cukup sehari satu Atau seminggu Tiga kali Jadi secara Periodik ya Kita mengupload Video kita Nah terus Yang ketiga Waktu Menguploadnya Ya Waktu menguploadnya Ini kalau Yang saya alami Ini sebenarnya Saya berpikir Kalau untuk Mengupload itu Kalau bisa itu Saat Selesai kita Sholat subuh Ya Jadi subuh Itu kita Upload satu Ya Terus Setelah itu Selepas maghrib Selepas maghrib Kita upload lagi Satu Kenapa Karena begini Sahabatku Kalau kita Upload bertumpuk Misalkan Dalam Pagi Atau mungkin malam Kita langsung Upload dua video Itu kalau Pengalaman saya pribadi Itu video Video yang pertama Kita upload Itu biasanya Ketimpa Jadi Viewernya Atau penontonnya Lebih sedikit Dibandingkan Dengan yang terakhir Ya Karena memang Sekali lagi Kita bukan siapa-siapa Jadi kita memang Harus pakai strategi itu Jadi Nge-upload Pagi Karena dengan harapan Pagi Biasanya orang Pas berangkat kerja Mungkin di Mobil Atau di bus Dan lain sebagainya Itu sambil Buka-buka Youtube Atau nanti Juga ada Kesempatan Yang kita upload Pagi itu Ditonton Siang hari Waktu jam Istirahat Dan juga Jam Waktu pulang kerja Nah setelah itu Habis Maghrib Kita upload Lagi satu Karena apa? Kebanyakan juga Para penonton Kita itu Menonton Youtube itu Di Waktu Malam hari Jadi kita harus Bisa memanfaatkan Waktu itu Kita jeda Kalau misalkan Sehari kita Ngapur dua Itu Kalau bisa Sehabis subuh Dan juga Yang satunya Sehabis Maghrib Nah setelah itu Yang keempat Yang keempat itu Sering-seringlah Kita Berkunjung Ke Channel kawan Ke kawan-kawan kita Untuk Bisa saling support Kalau saya Ibaratkan Seperti kita gagang Ya Apa salahnya Kita Beli Dagangan kawan Misalkan di satu pasar Kawan Jualan apa Kita belanja disitu Nanti kawan juga Akan belanjain ini Saling tukarlah Seperti itu Menjalin Selatu rahmi Dengan Sahabat semua Nah saat kita Sering-sering Mengunjungi channel kawan Dengan meninggalkan Jejak kita Memberikan komentar Yang sesuai Dengan isi videonya Mudah-mudahan Kebaikan yang kita Berikan terhadap Kawan kita Itu akan Berbalik ke kita Mungkin kawan kita Tidak seketika Mengunjungi channel kita Tapi minimal Orang-orang yang Baca di komentar Kawan kita itu Karena ada komentar kita Mungkin ikut Berkunjung ke tempat Kita Itu yang keempat Nah yang kelima Setelah Setelah Empat ini kita Lakukan Yang pertama Tadi adalah Mengupload Video yang berkualitas Atau konten yang berkualitas Terus yang kedua Sering-sering mengupload Video Terus yang Ketiga Itu adalah Waktu Menguploadnya Yang keempat Sering berkunjung Ke channel-channel Kawan Nah Yang kelima Yaitu Tinggal kita Berdoa Karena apa Semuanya Tetap Ada Pihak Lain Ada zat Lain Yang lebih Berkuasa Mengatur Kehidupan Kita Nah Tinggal kita Tunggu Keberuntungan kita Dengan cara Berdoa itu Mudah-mudahan Kalau kelima Ini Bisa Kita Jalani Mudah-mudahan Apa yang kita Inginkan Untuk menjadi Seorang Youtuber Itu Bisa Terlaksana Ya saya Memang Belum apa-apa Karena saya Sekitar baru Tiga hari ini Baru Monetisasi Jadi memang Belum apa-apa Dan pencapaiannya Itu cukup Lama Itu sekitar Tujuh Tujuh Bulan Sampai Lapan Bulan Tapi bagi saya Itu suatu Pencapaian Yang lumayan Bagi saya Karena memang Saya menyadari Saya bukan Siapa-siapa Lain hal Kalau saya Memang seorang Yang terkenal Dengan modal Yang kuat Untuk mencari Itu Mungkin Lebih mudah Sekian Mudah-mudahan Apa yang Saya Sampaikan ini Bisa Bermanfaat Buat Perkembangan Channel Sahabatku Semua Lebih dan kurang Saya mohon maaf Sukses Untuk kalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Youtuber Sukses Selamat menikmati